Hai 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 halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Sarupa Vlog oke di kesempatan kali ini saya akan melakukan video review lagi ya review produk atau barang ya barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari atau yang dibutuhkan ya dibutuhkan untuk daripada meminjam lebih baik punya sendiri gitu ya sehidangan judulnya mungkin atau sebenarnya ya ini adalah alat pemotong botol atau pemotong kaca tapi lebih spesifik yaitu digunakan biasanya untuk memotong botol karena sudah ada desainnya yang seperti ya diadakan kadang-kadangnya gitu kalau untuk memotong kaca kan seperti pulpen seperti itu tapi kalau ini seperti ini ya nanti ya Oke sebelumnya semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya ini di sini di kota banjar khususnya sekarang masih dalam keadaan darurat PPKM darurat ya jadi ini ya atau ketoknya ngemasker ngering video ya padahal manu lagi Oke kita cek saja apa saja yang didapat apa saja fiturnya dan nanti akan saya tunjukkan kemudian bagaimana cara memotongnya Oke sebelumnya saya akan tunjukkan dulu ini adalah hasilnya hahaha langsung hasilnya saja ya karena review ya ini hasilnya ini adalah botol bekas kemarin lebaran lah marjan apa-apa nggak tahu lupa ini ini menggoda brandnya di sini ya Oke kita like cek apa saja fitur yang didapat dari produk ini Oke ini dia lor ini adalah yang saya dapat ya memang kemasannya itu hanya pakai bubble kertas bubble saja sama plastik terus ini ya dan ini dia bentuknya lor ya ini bentuknya ini terbuat dari ini seperti akrilik tapi bukan ya cuman plastik biasa lah nggak tahu apa kan namanya ya Nah ini dia seperti akrilik seperti itu ada besi ini apa ini bukan besi apa namanya ya seperti baut kayak gitulah ya dan ini dia pemotongnya di sini ini bisa dipindah ya bisa di sini ataupun di sini ini sudah disediakan lubangnya kelihatan enggak ah itu dia ya ada lubangnya ya karena tersebaran nah ini karena ini review jadi sudah saya gunakan sebelumnya ya untuk memotong dan itu dia hasilnya ya Nah apa saja ini ada satu ini dan ini adalah petunjuknya ya introduction jadi kalau sesuai dengan petunjuk ini di sini adalah pakai ini dulu kemudian di masukkan air panas ya tuh nah terus terus kemudian ini ada tambahan bonus yaitu amplas yang ukuran berapa ya ini ya nggak ada tulisannya lor saya nggak paham juga ya ukuran amplas tapi ini yang lembut ya bukan yang kasar ya ini yang lembut ya nanti tujuannya untuk menghilangkan sisi-sisi tajamnya ya Nah ini kalau di sini adalah instruksinya adalah eh botol apa ini bahasa Inggris eh oke sebelumnya kita akan mungkin sambil menunjukkan caranya ya sekalian ya cara untuk memotongnya ya Oke sadulur ini dia kita akan mencoba memotong botol ini ya botol bekas minuman jeruk ya dan ini untuk caranya kita lakukannya seperti ini ini ada ukur dulu itu lagi komat baru asar nah ini dari sini sampai ini ada pembatas jalur ya terlihat nggak ya ini adalah 12 cm ya berarti saya harus membuat 12 cm nah pantokannya ini dari yang ada pisaunya sampai yang paling ujung sini nah ini ini harus nah itu 13 cm ya caranya seperti ini ini dikendorin nah ini juga dikendorin nanti maju seret kita ukur lagi Apakah sudah 12 cm masih kurang ya lor ini kayaknya udah eh 11 berapa itu pasnya 11 setengah ya 11 setengah ya oke 11 setengah udah segini kunci aja oke kunci satu tinggal yang satunya lagi disesuaikan nah itu pas pada garis ya lor ya nah pada garis di atasnya belas kita juga di sini sama sebelasnya pas belas garis ini lihat nah sebelas garis yang itu nah ini masih lebih ini tinggal set kayak gitu nah jadi majunya kesana kurang sedikit lagi kelihatan ya lor maaf lor tuh kayak gini jadi majunya kesini lor nah tuh ya lebih sedikit malah kita kurangi lagi set nah udah pas lor tinggal kunci semuanya ini lumayan kendor ya maksudnya licin lah kayak gitu oke ini sudah kencang tinggal kita lakukan pemotongan caranya seperti ini oke saya pindah posisi dulu karena susah ya lor nah nantinya seperti ini lor tuh pisaunya disini tuh ya kita puter-puter aja manual lor tuh lor itu garisnya lor tuh lihat enggak lor tuh lihat ya lor tuh lihat ya hehehe ada garisnya sekarang tinggal ke langkah selanjutnya ini di air panas yang baru mendidih dan ini lilin lor lilin kita coba pakai lilin oh yang pertama enggak pakai lilin lor tapi ini disiramkan ya nah jadi ada cara yang saya ketahui lor ini disiramkan ini kan baru mendidih tuh disiramkan di ini tapi enggak ada reaksi lor apa mungkin salah ya enggak ada reaksi lor enggak ada reaksi lor ya oke oke ini oh panas sekali kenal tangan nah ya tuh enggak ada reaksi lor ya uh panas lor oke yang selanjutnya saya akan menggunakan lilin saja ya jadi memang ada beberapa cara yang saya ketahui ya ini lilinnya aduh susah ngadek oke uh panas panas sekarang kita bakar bakarnya yang ada garisnya ini oke lor kira-kira sudah rata panasnya kita coba siram apakah berhasil atau tidak tuh retek terdengar enggak lor tadi ada suara retek ah potong ah ini ada sedikit wow jadi lor ya terpotong cuman ini memang ada sedikit eh ini biasanya karena ini tadi enggak rata ya tuh ini karena enggak rata di penggarisannya artinya kedalamannya ya yang berbeda ya nah ini ini kebetulan saya untuk yang sekarang ini menggunakan disiramnya dengan air panas biasanya saya menggunakan air dingin oke lor oke lor oke lor setelah potong nah ini akan ada bonus amplas nah ini tinggal kayak gini aja lor digosok-gosok kayak gini nah kalau kurang puas kemarin saya juga kurang puas jadi saya menggunakan gerinda yang amplas yang itu yang bulat apa namanya ya yang poles gitulah ya oke saya dulu rasa rupa dimanapun berada tadi saya sudah demonstrasikan bagaimana cara memotongnya settingnya juga dan pengen tahu bagaimana hasil jadi itu yang tadi sudah dipotong seperti ini menjadi bentuk seperti gelas dan tujuannya adalah untuk apa ya itu terserah variatif juga bisa juga untuk gelas daripada botol yang nganggur nggak dipakai mending dipotong kayak gitu di gelas tapi harus rapih membersihkannya ya kalau saya digunakan untuk membuat produk nah ini dia produk ya ini sudah di arsir ya ujungnya sama ini dan ini yang ada lampunya kira-kira seperti ini lor nah ini dikasih lampu ini pittingnya pitting yang E27 yang biasa ya bisa untuk yang langsung ke 220 ya langsung ke listrik besar ini kebetulan yang saya pasang ini yang volt yang 3 watt saja lampunya ya bisa yang 10 watt 12 watt 30 watt ataupun berapa watt silahkan yang penting muat di dalam botol ini dan diserankan menggunakan lampu yang LED ya biar nggak panas ya emangnya terserah aja lah nah ini dia produknya ya yaitu lampu dinding atau lampu tempel ya bisa di tembok bisa di kamar juga boleh di outdoor juga bisa indoor juga bisa nah itu nah jadi oh ya tadi ada yang mungkin saya belum ngomongin ini oke jadi ini harganya berapa ya oh ya tadi kayaknya belum ngomongin ini harganya berapa ya ini saya berbelanjannya online dan harganya ini kalau tidak salah kemarin 35 ribu rupiah ya di toko oran 50 35 35 35 sampai 38 nggak sampai 50 ribu rupiah termasuk ongkir ya ini ya kebetulan saya kemarin mendapatkan free ongkir jadi ini hanya bayar produknya saja ya ini hasilnya yang sudah dipotong dan juga ini hasil yang sudah jadi kita menggunakan bahan-bahan yang seperti itu limbah-limbah keras ya digunakan menjadi produk yang bisa digunakan untuk kehidupan atau di rumah oke siapa tau ada yang menget produknya dan juga silahkan ada di deskripsi nanti untuk link tokonya ya dan siapa tau juga ada yang mau sama membeli ini seperti ini ini itu tadi caranya jadi lebih efektif menggunakan lilin atau dipanaskan di belakang garisnya kemudian disiram bisa menggunakan air panas ataupun air dingin tapi selama ini baru kali ini saya menggunakan air panas karena tanggung airnya sudah itu biar nggak ambil lagi ya biasanya saya menggunakan air dingin dan itu juga potong nah ini contoh-contohnya ya sebelum-sebelumnya termasuk yang sudah jadi juga ya oke itu saja semoga ini bisa memberi manfaat kalau yang mau diproduk yaitu bagaimana hasilnya yang lebih mahal juga banyak tapi saya mengambil yang standar yang tengah-tengah dari produk-produk yang ada untuk memotong yang semacam ini oke itu saja terima kasih jangan lupa subscribe like dan share dan ya tujuannya untuk mendukung channel saya supaya berkembang dan lebih aktif dan kreatif berbagi berbagi yang semacam ini juga terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati